Ilmu yang kamu miliki, sudah cukup pintu, tapi ketahui lah, di tanah jawa ini banyak sekali orang yang memiliki ilmu pintu, dan pada bernama setiap satu pintu, diadakan pertemuan panah pendek, tujuannya untuk melihat siapakah yang paling baik. Seperti yang pernah aku bilang, di Gunung Jabal Barbar, ilmu yang kamu berorok dari hasil kapal, itu sudah benar-benar besar, tapi apa kaya-benar, mungkin kau mempercayai adanya Tuhan yang menciptakan, tapi kau juga menunjukkan kaya-kaya, apa terbuat lalu yang menunjukkan bahwa kau mempercayai adanya Tuhan. Untuk percaya, tidak hanya lewat, tapi harus lewat itu, melakukan kewajiban yang diperintahkan Allah dan menjauhkan barangannya, yaitu sholat yang paling patah.